oh what's up men kembali lagi di acara gerbek musisi toktok toktok yes masih bersama duo dablek tamadang ayyip kali ini kita sudah episode ke keberapa lalil ya keberatus enam belas lah ya mantap ya iya sekarang kita bakal menggerbek teman-teman dari band tubuh muda country mantap salah satu band di semarang juga ini yang berada adalah country ya betul nanti kita mau tanya-tanya iya sekarang kita udah ada di sosial.co yes bener banget sekarang kita udah di sosial.co dan pastinya keren banget ini tempatnya kayaknya mereka lagi dimana di dalam katanya sih langsung aja kita kesana info-info nya sih yes siap jangan lupa the scan dulu mantap yoi langsung aja kita gerbek langsung berlokasi di sosial.co mantap sekali terimakasih banyak jangan lupa temenmuannya keren banget ya pokoknya ya asik banget ini cocok banget buat workshop-workshop tempat-tempat kreatif-kreatif disini ya semarang ya boleh ya nge-bank nge-bank yes buat temen-temen FPN juga boleh lah nge-bank kesini aww aman-aman-aman oke tugu muda country luar biasa wah sekarang berarti udah berapa tahun kalian udah dari tahun 2018 2018 2018 2020 berarti udah 70 tahun wah amin ya mas kekeluargaannya persahabatannya tetep kopa bener bener berarti selama itu udah pernah pergantian personal belum sih? 2018 sempet ganti personal ya mas ya dulu di Dumber ada mas Aji kemudian kemudian masih file yang baru oh gitu berarti yang masih dari awal dari awal masih ini oh saya sempat vakum ke turniu ya kan jadi 2018 pada ga sekarang? 2018 tuh kita bikin di kemudra tetap sempet ditinggal jamal ke Kalimantan mengambil 1 tahun ya itu terus kita balik lagi tuh saya ingat saya tuh 27 November 2019 kita 27 November 2019 kita start lagi habis itu mah Sampai sekarang Wish Berarti Oh berarti Takum 2018 Hampir 5 tahun ya berarti ya Iya 10 tahun ya Wih amin Di Kalimantan ya keluarga anda Kepin di Kalimantan kepin 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 nyanyi nyiden Mantap sekali Berarti selama Hampir 5 tahun Udah ngasihin berapa album Mas Kalau album ini masih prepare ya Untuk perencanaannya mungkin dari Berarti masih persingle-single ya Single baru 2 Kermiton Kermiton sama Gadis Gadis Gadisidaman itu ya Berarti baru 2 single yang direcoud atau Yang dirilis Yang dirilis baru 2 itu Oh baru 2 itu dirilis Sebetulnya yang lain udah jadi yang aja tinggal kita Mainkan aja ya Langsung nanti album langsung aja Oh mau album ini Amin Berarti setahun ini semoga langsung rilis albumnya ya Berarti Rock in Town Bercerita tentang Rock di sebuah kota Musik Rock Sebenarnya Rock in Town itu Acara kita ya Mas Jadi seminggu Aku pulang Jadi itu ada waktu seminggu 7 hari 2 hari aku pulang bersama keluarga Terus 2 hari aku bersama kawan rekod Ini teman-teman Dan 2 hari lagi bersama pacarku Oh Yang sekarang jadi istri gue Oke Oh Oke Oke Terus 1 hari Kita ngadain acara Rock in Town ya Mas ya Perlisian single itu Jadi seminggu itu bersama Keluarga bersama pacar Bersama teman Dan bersama kawan rekod Oh gitu Oh Yang rilis sebuah perjalanan ya Yang rilis di Lejah Iya 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 bisa kontraan soalnya mas jadi ketemu terus ya tapi paling enak banget kayak gitu dari temen dekat sering ketemu jadi seprekensi gitu kebetulan kita satu kampung sih asin nah, satu kampung di gimana tuh? di daerah Kedomundu yang namanya Keloran Zindagola tepatnya oh Zindagola? kami sebetulnya temen kecil ya ini temen main bola semua jadi dulu kami tuh pemain bola pesaksa jadi main band game yang nyipta ini siapa itu? kami semua sekoliring mana bareng-bareng ya? jadi ada kisah dari salah satu persoalan ini seperti lagu pertama kan itu kan kisahku dan kisah kami semua kan yang kedua gadis di jaman kota itu terinspirasi dari film kan terus yang ketiga itu lagunya Mas Hei yang tempat lagunya Mas Hei ada yang ada yang bahwa kan satu album itu kita oh ini yang bakal di kolaborasi nanti di satu album itu kalau sekarang kan masih single per single ya berarti bakal bakal ngerilis albumnya di tahun-tahun ini? tahun ini insya Allah ya mini album atau? lintana album album lintana album album Mas berapa lagu itu? ada 7 sampai lintana mantap ya ini berarti udah di record semua ya? kurang 2 record dimana Mas Hei? recordnya ada yang di Semarang ada yang di Solo ada yang di Jeja oh udah nggak satu recording bareng kabel ya? karena ada koneksi masanya kalau saya lihat sih di Semarang belum ada yang apa ya? yang ngefil untuk musik-musik kontri atau kontri gitu jadi ya kita paling larinya ke Jogja soalnya disana kan banyak komunitasnya juga kan ada ya temen-temen dari sana tuh ya? tapi sekarang kayaknya sekarang udah mulai lagi agak melek sih maksudnya sekarang dari segi apa namanya mudah-mudahan dari segi seniornya yang sekarang dan itu ini lah ya mudah-mudahan WKB lah ya semoga nanti bakal ini ya apa namanya bisa bersatu semuanya ya bersatu maju bareng-bareng iya centri apapun itu yang kita harapkan di kota Semarang iya itu mudah tapi memang dari dulunya kalian musiknya country? awalnya sih dulu aku dari kandrawak terus masih ini dari slow road masih kan dari gas jadi kita jadikan satu malah jadi terbentuknya ada country rockabilly apa jadinya lebih ke lebih ke country tapi ada rockabilly kayak itulah hydrant apa-apa mana ya? influensinya hydrant sejarah sinatra ya maksudnya kalau yang luar straight face tapi kan penampilan di panggungnya karena aku sering lihat emang atraktif men karena fashion gak mau copy iya itu penting terus kayak panggungnya iya kan kadang sama balik-balik ke gitar aku dulu pernah kayak gitu loh terus oh amun nih kemarin ada yang terakhir di itu renjana face yang kemanggung itu alhamdulillah suksesnya mas MC nya mas Saib jadi sukses loh itu udah juga mas mati sama Saib jangan bantar-bantar ya pokoknya sukses ya penting tundang lagi ya tapi keren lah mas misalnya tuh apa ya kayak antusias penontonnya gitu dari sore gitu langsung support gitu loh jadi biasa-biasanya kan ya band konser-konseran sore kira udah sepi nah itu ramai terus dari sore sampai malam sampai acara bubur penontonnya belum balik apa mungkin kalo di Semarang yang sore itu adalah penonton VIP hahaha tingkat tingkat mahal tingkat mahal nontonnya jauh ya gak enak padahal asli enak nonton gitu nontonnya tempat-tempat bubur makanan kalau yang malem itu 7 bulan hahaha oke oke gitu lah tapi facecam nya di facecam nya di jadi kumpul disana garam disana semuanya disana ya berarti semuanya udah keluarga semua ya siang kemarin cuman aku baru kemarin satu bulan-bulan iya baru-baru pangetan baru men oh baru satu istrinya 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 satu am masih satu sih enggak satu eh satu aja hahaha jauh kameran hahaha oke tapi kerennya akhirnya lagu kedua tadi gadis idaman kota idaman kota dirimu juga ya ini jadi gak sengaja liat film terus kami cinta pacar kita sendiri FTV tapi juga film gak tau luar oh film luar iya film biasa film biasa ya ada tulisannya BO hahaha itu kan orang tua beneran 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 hahaha sama pake temuan itu ya dari pacarku dari pacarnya dari pacarnya mantan dulu berarti enggak tau pacar oh sekarang jadi istri sekarang istri dulu mantan berarti kan mantan pacar jadi istri jadi kita lebih mencintai wanita itu lagu sebetulnya untuk wanita semua ee berarti ketulusan seorang belia romantis ya jeer gokis ini nih mas lagi mungkin bisa ditambah yang masih pembacaran ya apa ya hahaha ya begitulah hahaha pokoknya kisah cinta itu ya tapi gak kisah cinta cuma dikemasnya ala Tugumuda country gitu ya tapi kan itu mengemasnya perjuangan kan iya perjuangan kan berarti kalian lebih ke perjuangan semua perjuangan semua perjuangan semua ya mencari cinta ya cinta itu emang harus perjuangkan tiba-tiba datang iya makanya apoi begitu iya cinta jadi perjuangkan apoi caranya perjuang berarti ya caranya perjuang ya kena uang tapi kadang ada yang jodoh di tangan Tuhan itu wakasanya gimana ya ya itu jodoh di tangan Tuhan pasrah sih pasrah semua itu kan tergantung iya sekarang kalau gak ada perjuangan juga pasrah percinta Tuhan juga gak bakal bantu tapi kalau kita sudah berjuang keras-kerasan tapi ternyata Tuhan bergendak lain kita gak akan tau karena kan di sebuah proses pacaran itu kan pasti ada pernikahan pernikahan itu ada perceraian itu yang bisa kamu harapkan Tuhan Nunggu cerai lu sih Betul juga Berarti yang bakal Lagu-lagu ketiga Itu tetep ada nilai perjuangan juga berarti Lagu ketiga Atau tentang cerita Lagu ketiga sih Lebih ke pengalaman pribadi Kita ambil Pengalaman pribadi Terus kita bikin Lirik, bikin lagu Di aransmen bareng-bareng Tetep dari pribadi Pengalaman pribadi Semuanya bahasa Inggris Bahasa Inggris yang pertama aja sih Yang terakhir Semuanya paling bahasa Inggris Bahasa Inggris kita masih jelek Jepanis, Inggris Jepanis, Inggris, Semarangis Lebih besar Gak apa-apa ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Asli Semarang Kabupatennya gak? Saya Semarang Mas Tapi sekarang saya Orang Pemalang ya Oh iya Istri orang sana Dapati orang Pemalang Mana Semingkir apa-mana? Daerah Semingkir atau mana? Pemalang Ranu Dongkal Oh Ranu Dongkal Sering bersanam ya Percoba Perencana Manggung Apa lagi Mas di Tantan ini? Perencana Manggung kita Gimana Mas Dari? Perencana Manggung sih Kita bakal di Jogja sama Salatiga sih Itu bakal Katanya mau buat tour gak? Iya kita buat mini tour lah Cuman kan kita Perbulan itu Jadi di bulan Apa namanya? Startback? April ini Kita ke Jogja Nanti di bulan Mei Kita ke Salatiga Terus balik lagi Ntar ke Semangat Temanya apa itu temanya? Temanya Aduh Baru sih Apa? Temanya Kita Apa ya? Temanya Gak ada tema Gak ada tema Belum buat tema juga sih Gak ada tema Gak ada tema Ternyata menggandeng band-band Semarang apa? Emang Ada salah moto band yang Yang misalnya band-band Semarang Cip-Cip nanti Oh Cip-Cip juga ikut ya Jadi fotografer Usagi Oke prekrasi Kita rekrut Kontra 2 tahun 3 bulan Tapi listrik Sama air Baik Ya Kepersiangnya Kayak gitu Baya Cip-Cip terus sama siapa lagi? Itu aja sih Terus Apa namanya Biasanya kalo kalian Di panggung gitu tuh Biasanya pernah cek cok gak sih? Di panggung gitu Di cek cok Pernah beda-beda pendapat atau apa Sering Ada Ada salah satu panggung yang kita di ecekin ya Terus sampe di Dibilang Apa ya Cantuman Oh kalo itu mah Tadi sih di nonton itu wajar Sering Jadi Adon ke pantai Oh iya Itu kayak apa namanya kalo mereka udah gak sabar nungguin guestarnya kan kayak gitu Biasanya kita juga sering Sering Siapapun Iya Kalau bisa mah Iya Kalian itu harus tau guys Semua itu udah pengisi acara Semua juga pengen cepet selesai Apalagi MC Pengen Iya Lu gak tau kita dibayar sana Makanya ada slogan Semarang keras ya Ikutin dulu alurnya biar tau Iya Dan kita juga pengen cepet selesai Dapet duit Asli krumu Aku nonton ngomong-ngomongin krumu cuma Iya Gak dengar Tapi biasa Biasa aja Gak dengar biasa Kalo mereka di atas panggung juga paling mereka kencing-kencing Waduh Berlain malahnya Lebih kencing lah Iya kalo kita kan udah biasa Anak panggung Oh yang lombang ini Apa sih mah Pomin Nah jadi aku Aku kerennya begini men Disini tuh Di sosial koin ini ada Salah satu gerakan Apa namanya Aksi Peduli kucing ya katanya Peduli kucing liar Peduli kucing liar gitu loh Jadi kalo misalnya kalian dateng ke sosial ko Kalian bakal bisa mendapatkan ini Gitu Nah Oh iya Nah Nah ini nih Apa tuh Apa ini Nama-nama channelnya ini Wah Cat Meong Cat Meong Jadi Cat Meong itu adalah channel pribadinya yang dikelola oleh dua orang Yaitu Febri dan Tono Wah keren sekali nih Mulia ini Iya bener Jadi komunitas gini itu Peduli kucing liar itu Dibuat dari tahun 2020 Dia berbasisnya di Jawa Tengah Jadi kita Karena kan banyak banget kucing-kucing yang Terantar di jalanan gitu ya Kadang juga Kasian sampai gak diurus Apalagi makan mereka susah ya kan Kasian juga ya Nah iya Masa kalo Jumat berkah Kasih manusia Kucing gak Kucing manusia Iya Tapi ini programnya Dari sosial koinnya Atau temen-temen Dukung muda koinnya Ini dari Aktivis Semarang Oh dari Aktivis Semarang Nah ini adalah satu kegiatan amal Yang mungkin untuk diberikan Untuk kucing-kucingnya Instagramnya nama apa tadi Instagramnya Peduli Liar Semarang Peduli Kucing Liar Semarang Peduli Kucing Liar Semarang Peduli Kucing Liar Semarang Jadi buat temen-temen Kalo misalnya punya dana lebih Atau memang juga cinta sama kucing Boleh juga didonasikan ya mas ya Jadi nanti ada tim-timnya sendiri Yang bakal mensup-supkan Apa namanya Makanan-makanan kucing Kayak gitu ya Jadi itu juga ada perawatan juga Perawatan Ada perawatan juga Ada adopt juga Kalau adopt Langsung bisa Oh bisa Ini bisa didapatkan berarti di Ketika kita mangkung ya mas ya Oh gitu Oh berarti karena ini di sosial Ada kalian Ini Bisa didapatkan disini Pas sekarang lagi ada disini ya Mantap sekali nih Terus kalo misalnya lagi mangung juga Biar dia bisa ya Bisa mas Bisa langsung minta Mas minta makanan kucing gitu Langsung tangan Sosial banget keren Sembilan dia Keren ya Mas itu pas mangung bagi-baginya itu Ciki apa ya Ciki mas ya lagi Mi 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 kemes Jumat berkah Keren 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 Dan juga katanya kalian juga Sudah punya merchandise juga Merchandise kami belum sih kak Kami Disupport oleh salah satu merchandise yang Mungkin bisa juga Beberapa merchandise dari Tukumuda country dan juga temen-temen Meta Metaforist 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 adalah salah satu Itu Pensupport kita ya Dia berada di lokasi Boja Oh di Boja Stornya ada di belakang Kalian bisa beli secara online Instagramnya Metaforist store Nah itu buat temen-temen yang mau Nyablo juga bisa berarti ya Bisa 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 Kalau beli kaos polos sama pomnya juga bisa Setelnya terjangkau kurang banget Mantap Buat lebaran juga bagus banget Asik Hehehe Berarti perjalanan tour besok kan dari Apa namanya Semarang dulu ya Salatiga dulu Salatiga dulu Jogja dulu Salatiga Salatiga Disitu Temen-temen Juga ada satu juga sama Dari Poklot Poklot Jauh-jauh dari Tangerang Poklotnya bagus Semarang nanti Ini berlokasi di Fafiato Itu Bulan Juni ya berarti ya Kitar bulan Juni Yang penting Semarang itu Kalau mau guyu semua bisa Iya Itulah Semarang Sangat-sangat Yang penting guyu Oh gak minum kopi Minum mas Minum mas Cuman ini habis minum obat Oh iya bener Bahaya ya Oke Bawain Bawain Nah coba Apa namanya Satu buah Satu buah Mas Gui yang betar bisa loh Apa yang Baru bocoran lagu baru Nah bocoran lagu baru sedikit Bawain lah Kalau ada Apa baru Bayang gak nih Nanti Jaman kota aja Jaman kota Jaman kota Jaman kota Jaman kota Atau apa Bebas Lagu ini ya Apa Mas Ipan mau nyanyi suruh Gambung katanya tadi Sama kebesaranmu Dan Gemina Pasnya Sama tombol api Apa Super 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Keren Keren Asik ya Gak Apalagi di ini ya Nah Sebelum kita menutup Aku mau tau dulu nih Harapan kedepannya dari Dibu Muda apa nih Satu satu Dari kota Dari mana Harapan dari Dibu Muda sendiri Semoga Apa Ada Jendre Yang sama Di kota Semarang yang apa yang bisa kita buat maju bareng-bareng dan semoga skena Semarang ataupun temen-temen di Permusikan Kota Semarang mungkin bisa jadi satu lagi ya saling apa maju bareng-bareng untuk apa namanya membawa nama baik Semarang masifuan masifuan semoga aku apa ya ya itu kemudian lebih solid aja ya meskipun sering apa ya cek cok tapi cepet akur kan biasanya kebanyakan kalau cek cok baper samping kok baper kayak gitu kan biasa sih ya sering dimana-mana sering kita sering gelut ya ya bisa gelut paling baik ya gitu aja sih kalau dari aku semoga tubuh muda ke depannya lebih menjadi keluarga yang utuh dan menjadi bank ikonik dari Semarang semoga semakin sukses lagi dan kita tunjukkan bahwa Semarang itu musimnya gak ceng-ceng po ya mantap semakin dikenal ya kak dan saling buyup aja antara band antar band dari Semarang oke yang mau ngepoin langsung aja cek di Instagramnya Tukumuda Country add Tukumuda Country ya di Youtube nya juga udah ada tuh video clip nya yang Rockington udah ya Pak Rockington belum ada gitu adanya berlaku setelah kelebaran mau dirilis ya ayo dong semangat lah bisa-bisa ngumpung Semarang sekarang aman iyaa ayo mas bisa mas mau momen-momen kayak gini ya ayo ayo mas ayo guys bisa-bisa kalau gitu apalagi kamu mau bertanya terimakasih banyak sih udah nyediain ini terimakasih juga buat sosial.co ya udah kasih tempat ini buat kita gerbang posisi mantap terus makasih juga buat metaforis peduli rindungi kucing liar juga sama terimakasih terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih juga buat asli Semarang terus ada di media juga koneksi koneksinya dan juga terus semuanya ya semuanya sudah mendukung kita mampu ketemu lagi pokoknya di gerbet musisi selanjutnya nude haven em hun jah Terima kasih.